dengan trafik kayak gini kita tanya langsung ke ahlinya Granger oh Granger, Granger lah tuh dengan sangat amat ini ya, real yakin top level Marsman bilang kalo ini adalah hero yang tepat untuk meng-counter NPS game bener juga jadi kita langsung masuk ke game so we find lagi 2 kali ini masi dengan kornet master, bu tanganin dulu Pontianen all right kita sudah melihat dari kedua tim dan kalo misalkan diliat dari namanya ini cukup menarik juga EMV ya, EMV dan ada underscore untad kayak mereka ini salah satu tim unggulan mungkin dari Universitas Tanjung Prima kenapa emang? Tanjung Prima Tanjung Prima TSAH gue keingatnya Prima Rasa di Bandung ya? iya dan kita lihat dari sini di DMC di MMC menggunakan Aurora salah satu meta yang bisa dilihat di MDL ya bu kornet ya dengan menggunakan Aurora tadi agak sedikit risker bisa dibilang ya agak sedikit sulit dan lebih enak kalo bisa menggunakan Aurora menurut gue pake live shot sih sekarang dia pake apa? dia pake flicker mungkin buat kamu mengagetkan tapi Aurora ini kalo kalo coba diharap di arah top land dan setelah itu dia ada bottom land kalo coba dilempar X-nya harus mundur malah dia menyelamatkan tank-nya kembali 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 luar biasa di atas sangat efek juga menggunakan ya ya senar banget dan rotasi ke arah atas juga dari haritnya coba untuk melihat masih ada crap coba untuk diamankan top buff-nya sedangkan dari seorang Jill ya bukan Jill Jill Launch attack berada di arah bottom land bakal coba bergerak kali ini Jill bakal coba zoning up ngambil minion-nya ternyata sedikit tanggung-tanggung dia sudah merah ini auroranya tidak ada finger dari kajanya dan didapatkan satu mau didive kah? tidak gak bakal didive kali ini bakal rugi banget sedangkan itu lihat harit dan juga minotornya udah menuju ke arah bottom bakal coba untuk ada genking kali ini dan bakal coba di cut seperti yang para pemain dari tim DMCC MMC salah yes udah dibomot juga injectornya itu bakal untuk didapatkan masih ada fleka dari minotornya dan tampak kayak lunox satu hit lagi kah? enggak nyampe terata rangenya belum ada minon reds kali ini sedangkan itu dari tim DMMC mereka harus farming dulu gak mau terlalu terburu-buru tapi dari seorang auroranya lihat agresif sekali seperti dia memiliki damage-nya cukup besar coba untuk rotasi ke arah atas belum dikeluarkan kalau disaksiannya mungkin harit yang akan menjadi incarat dan ngastat dan bahkan lihat gombonya jalan kasisan ini dikeluarkan tapi belum cukup damage-nya mencoba untuk gober lagi dan tidak bisa ada desonata peluru pertamanya mendapatkan satu hero dari seorang X-Ball peluru pertama saja bisa menumbahkan seorang X-Ball atau lagi urut terakhir sedangkan itu langsung keuntungan jauh untuk tim DMMC ini dan mereka mencoba untuk mengejar arah dari network yang cukup tertinggal di tim NPS Hutan dan mencoba untuk rotasi lagi ke arah atas grangernya free mencoba untuk didapatkan juga mungkin turretnya dan turtle yang masih belum ada yang ngecolek-colek belum ada yang nge-contest belum ditarik menggunakan define adjustment-nya dan di arah bottom line mungkin carry-nya yang akan diincar tapi masih ada pelik keserangan itu lihat ada chaos assault yang dibakar terus tapi sayang sekali belum ada item yang bisa nge-vert dari tim DMMC wajak kali ini bersama dengan gua erok kita coba untuk ngamanin satu arah botol di arah bottom line dan juga lunatics dan juga ursaker 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 oh iya bener ursaker bisa nge-stun tuh harinnya fissure fissure oke turtle-nya juga masih didiemin aja masih rotasi yang hmm ini nih temponya lambat banget sih beda sama tim-tim sebelumnya bahkan di arah top lane masih ada viraga armor masih bisa untuk cabut masih bisa untuk survive tapi dapetin gold pump kali ini bakal ngadangkan desonata betul berhasil kabur bukornet kalau tadi ada desonata saya sekali gak ada ada juga satu skill terakhir itu kalau dari ada aurora itu bisa takedown tuh dan para pemain dari tim elbios hutan bakal coba untuk mendapatkan koin di arah top lane atau ada miliorent ada wajak langsung ambil tangan kenapa si ada ada miliorent dan disana violentnya langsung ditarik yang boleh bolak tau jadi goyang langsung mendapatkan satu poin didapatkan dua hero dan langsung ke arah tutelnya sudah merah call destruction dikeluarkan kombonya jalan dan kita lihat katra masih ada flicker ke arah belakang lagi sanity luar meledak flicker ke arah depan mencoba untuk fire missile tapi belum bisa malah dia yang harus ditumbangkan oleh seorang creature partukaran yang adil dari kedua belah pihak oh enggak 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 adil banget kenapa karena dia dapet loot box dia dapet belerik dia dapet arsenal walaupun mereka harus kehilangan kaja dan juga seorang xbox enggak adil sama sekali sedangkan itu para pemain dari tim di mmc bisa aku bilang dia struggle banget untuk kali ini di fight nya masih ada di arah tim envio subta yes bener banget mencoba untuk jalan lagi little wanderer nya diamankan oleh harith nya dan bahkan lihat kajanya dapetin dapetin scale lizard nya dan mencoba untuk ngambil buff dulu dari harith nya ini bener-bener posisinya masih imbang walaupun hanya berbeda sekitar 700 gold masih diungguli oleh tim yeti karena menang tim fight tadi sebelumnya yes bener bukan barang pencer kali ini bong cornet dari permainan yang kita sudah lihat kali ini bisa dibilang para pemain dari tim mmc mereka hanya tinggal menunggu sampai item-item dari lunax dan juga seorang aurora itu punya satu item kenapa? biar kombonya jalan bong cornet biar kombonya tahu gimana caranya tim envio suntan ini ditaklukkan dengan kombonya-kombonya yang jalan bener-bener tidak sangat sampai oh kombonya ranger emas dan bahkan ada kesel-esel juga tapi ternyata baleriknya yang mendapatkan poin kill terhadap seorang wackjack seperti yang udah aku bilang tapi kali ini oh my god banteng nabuk gak bisa kemana-mana masuk coba dibekuin gak bisa meleker masih ada order bilyas dalian violet yang muruk yang satu tahun coba terpulangkan dan jil harus terpulang dar one by one oh sorry one versus two kali ini langsung bisa diamankan oleh seorang violet jalan secara middle baik sekali komponya rage-nya sudah penuh dan minor voody yang terkena 3 tapi sayangnya masih bisa survive dari jala jalan yang walaupun masih untung juga dapetin 2 orang dan itu bakal menjadi poin kill yang terhadap seorang arin udah bakal dapetin gol tambahan juga ya setelah banget bung cornet kalau bisa dibilang bung cornet ya ini permainan dari tim Enfios, dia agresif sekali dan berhasil mendapatkan 1 turtle. Apakah kali ini kita lihat dari tim DMC? Ada yang teriak di belakang. Ada yang lagi main saling di belakang. Dan langsung ada 1 damage dari seorang guild. Harus kabur. Lihat, bakal coba ketarik. Kali ini Earthaker harus keluar. Damage melalui sakit dan masih berhasil mendapatkan 1 poin. Masih ada blinker. Harith yang blinker. Oh, oh, Granger-nya misstep. Dan bahkan dia yang harus mati. Dia mencoba untuk blinker, tapi sayangnya peluru terakhirnya tidak mengenai seorang Harith. Dan Harith yang masih bisa survive, malah dia yang harus tumbang dan langsung maju lagi. Belum dikeluarkan zaman 4 step, baru dikeluarkan dan mencoba untuk bertahan dan tidak bisa. Satu hit to end juga harus menumbangkan seorang Harith. Ah, aku baru sadar, Bung Cornet. Lihat, Earthaker pake blinker. Terus adanya Harith pake blinker kali ini apakah akan menjadi nyata yang baru. Oh, iya. Baru sadar, kan? Baru sadar. Aku juga gara-gara tadi lihat. Sabar, sabar. Iya, dari tadi emang banyak banget. Lalar ya betul-betul. Aku baru sadar, loh. Ternyata ada lalar. Eh, lalar ada flicker. Ternyata ada flicker. Pirip namanya. Ternyata ada flicker jauh. Ada flicker. Ternyata ada flicker. Ternyata ada flicker di sana ya. Pas dia terakhir, kok bisa dia lontak ya? Kenapa? Ternyata ada flicker. Tapi gak dapet damage tambahan ya? Iya. Cuma flicker dapet damage tambahan. Kayak Kronodens. Iya. Atau gak flicker. Keluarinnya tru damage. Aduh. Ini bener-bener udah ada. Konsepannya nanti juga dimiliki oleh seorang Earthshaker. Dari para pemain tim. Fios. Kali ini bawa coba untuk ngampil satu. Ternyata dia MMC. Yang berhasil mencapakan satu poin. Yang lainnya. Dari tim. Enfios sudah dapetin satu turret. Bisa dimiliki. Sabar. Gak perlu. Dan Granger-nya masih bisa kabur. Jangan berbeda Minotor-nya. Sorry. Ternyata Belerick-nya. Yang ditarik kali ini. Yang gede sekalipun gak peduli ke atas seorang karinya. Dan Minotor bakal coba datang untuk berada di arah Midland. Bakal coba meng-cover. Apakah ini akan menjadi Lord pertama untuk tim Enfios bu Kronodens? Mungkin akan menjadi Lord yang pertama. Karena. Kalo misalkan dilihat. Tapi ternyata gak. Dia lebih pilih untuk cari. Satu orang tadi ya. Mencariin orang aksi. Iya. Iya banget. Bisa di aksi. Kita lihat juga disana tentunya. Para pemain. Dari tim DMMC. Merasa tertekan. Pressure dari segala jenis arah. Sedangkan itu. Kebuka terus visionnya. Untuk Marchman yang gak bisa farming sama sekali. Lihat. Diam aja disitu Marchman-nya. Cuma dapetin dari Minion-Minion yang kebuka. Tapi. Dari tim Enfios juga gak coba ngelakuin. Lord. Dari tadi masih sabar. Dan udah ada fleeting-nya yang jadi terang aja. Iya. Sebener banget. Dan mencoba untuk diamankan. Masih mencoba untuk jalan-jalan lagi. Dan kita lihat juga. Varie-nya menunggu buff merah. Sedangkan Harit-nya tanpa menggunakan retribution. Mau coba nyolongkah. Sigurovision. Satu hit lagi. Didapatkan ternyata. Wih. Ini apa. Villager X Villager gak tuh? Jungle-nya level 3. Dari Harit-nya. Tapi masih ada. Lihat. Ini itu Gronodensya. Masih ada Survive. Dan Earthshaker. Tengah spam Gronodensya. Sigurovision-nya. Berhasil mendapatkan poin. Heal gak boleh pulang aja. Jadi kok yang double kill. Didapatkan oleh seorang Harit. Harit-nya udah dapetin 9 poin kill. Yes. Dan langsung arah. Lord yang pertama. Dan mungkin akan didapatkan oleh seorang Harit. Dan kita juga lihat. Tidak ada pelikat juga. Terima kasih. Jadi pengen main Niclanter lagi loh. Melantarin kayak gini. Lalu yang Trunatis juga kali ini. Bakal coba untuk merengah bersama dengan kawan-kawannya. Dan tentunya. Pala permain dari Team Enviu Sultan. Bakal lebih sabar lagi. Carinya terlalu outside. Berada di arah bottom. Mereka harus jagain karinya Untungnya zoning out dari para pemain tim DMMC ini jauh banget Yes, senang banget dan kita lihat juga Dari tim DMMC Masih mencoba untuk menahan Karena ini masih berat di bawah menit 12 Masih cukup lemah jadi bilang Masih cukup untuk mudah dihancurkan Yes, dan kita lihat Dari para pemain dari tim Envyos Sudah ada di dua lane yang berbeda Sudah masuk ke arah mid dan juga arah top lane Tapi Lordnya belum mengambung Hanya biasa Ada desonata dikeluarkan semua Soul skill yang dimiliki di Oletif Dari DMMC Tapi ternyata lunastik Masih berada dikasih depan Sudah ada Holy Crystal juga dari seorang Aritz Di dua lane yang berbeda Ini Bitor secara bersamaan Sudah mulai hancur, sudah mulai kebuka juga Kita akan melihat dari arah bawah Jumatutipush 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 Ternyata lihat lunastik Sudah mulai masuk ke dalam Kaliniar shaker Sudah berhasil mendapatkan 1 poin Loonastik Pelan-pelan dan Oh ternyata dikacel Minoarmory langsung dipoll Pemanggara keinginan BK kill, liat gobo nya masuk semua, dapetin 3, dapetin 2, master kill dan objective gaming This is game pertama untuk Envio Sutan Alright inilah dia game yang pertama Didapatkan oleh tim ENV ENV